Dengan menggunakan ilmu hipnotis, sepak terjang Guar Ujang alias Musa alias Angga 37 tahun berhasil memperdayai puluhan orang pemilik sepeda motor. Namun ulah pria asal Indra Mayu ini berakhir setelah anggota Pores Pelabuhan Tanjung Priok mencokoknya. Kapores Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Asep Adisaputra didampingi kasat reskrim Pores Pelabuhan AKP Berdanto Hadiwi Caksono mengatakan Dalam aksinya pelaku seakan-akan pengusaha yang menawarkan barang produk elektronik murah yang akan dijual di dalam pelabuhan kepada para korbannya. Dede Baroga, salah satu korban yang hadir saat akan mengambil motornya mengungkapkan Ia dihubungi kakaknya bahwa ada orang yang menawarkan barang elektronik seperti handphone, laptop, dan handycam dengan harga murah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selaku pedagang elektronik, korban tertarik lalu menemui kakaknya dan meminjamkan sepeda motor untuk menemui pelaku. Namun saat membonceng pelaku dan berhenti di satu gudang di kawasan Tanjung Priok, tersangka menghipnotis dan meminta korban menyerahkan STNK motornya. Korban yang menunggu berjam-jam baru sadar kalau terkena hipnotis dan motornya sudah hilang di bawah kabur. Peristiwa tersebut lalu dilaporkan ke Pores Pelabuhan Tanjung Priok. Tersangka berhasil dibekuk di rumahnya di desa Haurgelius, Indramayu, Jawa Barat. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Pospota TV melaporkan. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Pospota TV melaporkan.